Intro Baru-baru ini peramal kondang Hartgumai kembali membuat heboh jagad maya atas ramalannya. Dikenal sebagai sosok peramal yang jarang meleset, Hartgumai kerap kali diminta untuk menerawang sederet artis ternama Tanah Air. Kali ini, pemuda yang baru saja lolos dari sakit keras tersebut meramal sederet nama artis yang kemungkinan akan bercerai di tahun 2024. Mengejutkan terdapat sosok artis inisial M menjadi salah satu yang diramal Hartgumai akan bercerai. Sosok M ini diramal akan bercerai saat usia pernikahannya hanya hitungan bulan. Ia menyebutkan sosok tersebut seorang artis multitalenta yang menikah tahun 2024 dan bercerai tak lama setelah pernikahannya. Ada pun penyebab perceraian artis inisial M ini adalah karena tidak adanya kecocokan dengan pasangannya. Sontak saja hal tersebut mengundang tanya netizen akan sosok M yang dimaksud. Netizen pun ramai menduga sosok M tersebut adalah mahal ini karena sangat cocok dengan kriteria yang diucapkan Hartgumai. Dalam ramalannya, ia memprediksi bahwa rumah tangga pasangan artis tersebut akan mendapat cobaan berat di tahun 2025 mendatang. Lebih lanjut, Hartgumai mengungkap bahwa berdasarkan penerawangannya, permasalahan di rumah tangga Rizky Febian dan Mahalini ini muncul dari masing-masing keluarga Rizky Febian dan sang istri. Namun, ramalan Hartgumai ini berbeda dengan apa yang dilihat di masa depan oleh titisan Nyai Ratu Kidul. Di Instagramnya, titisan Nyai Ratu Kidul menyebutkan bahwa Mahalini akan kembali ke agamanya. Hartgumai tak hanya meramal artis inisial R yang akan bercerai, tetapi juga rumah tangga artis inisial M diprediksi akan berada di ujung tanduk pada tahun 2024 ini. Namun, Hartgumai mengatakan inisial M yang dimaksudnya itu adalah seorang penyanyi perempuan dari genre pop dan dulunya pernah menjadi penyanyi duo. Hartgumai memprediksi penyanyi inisial M ini akan bercerai karena rumah tangganya akan mendapat ujian cukup berat berupa kemerosotan ekonomi. Hartgumai juga menyebut suami dari artis M merupakan orang biasa. Hartgumai menyebut si artis wanita berinisial M lah yang berselingkuh dan ia pula yang melayangkan gugatan cerai. Sontak saja ramalan Hartgumai itu langsung dibanjiri beragam komentar warganet. Namun banyak dari mereka yang justru menduga artis berinisial M yang diramal Hartgumai adalah Pinkan Mambo. Pasalnya, Pinkan Mambo diketahui memiliki nama asli Maryati. Sementara suami Pinkan Mambo juga bukan artis dan hanya seorang pedagang. Ditetapkannya Harfi Moe sebagai salah satu tersangka kasus korupsi izin usaha pertambangan PT Timah membuat publik penasaran tentang nasib pernikahannya dengan Sandra Dewi. Terhadap perkembangan kasus korupsi tersebut, Hartgumai memprediksi bahwa kisah Sandra Dewi dan Harfi Moeis akan selesai. Hartgumai pun memberikan gambaran yang cukup mengejutkan terkait masa depan rumah tangga Sandra Dewi dan Harfi Moeis. Hartgumai mengatakan, awalnya Sandra Dewi masih memberikan dukungan pada sang suami. Akan tetapi, Hartgumai memprediksi jika rumah tangga Sandra dan Harfi akan berakhir dengan perceraian. Lebih lanjut, paranormal berusia 34 tahun itu membeberkan bahwa Sandra Dewi lah yang akan menjadi pihak yang mengambil keputusan untuk berpisah dengan sang suami. Walaupun begitu, Hartgumai menegaskan jika Sandra tidak akan segera mengajukan perceraian. Artinya, perpisahan mereka tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ramalan Hartgumai tersebut sontak saja membuat warganet ramai memberikan komentar. Banyak warganet yang tak menyangka jika Sandra Dewi akan meninggalkan Harfi Moeis yang keadaannya tengah terpuruk. Namun, beberapa orang menyayangkan ramalan tersebut. Meski kini terseret ke dalam kasus korupsi, sejumlah pihak berharap pasangan itu mampu bertahan sampai akhir. Setelah cukup lama sendiri, Dewi Persik akhirnya mulai melangkah lebih maju untuk kembali membangun rumah tangga yang kesekian kalinya. Beberapa kali diterpah isu miring, Dewi Persik tetap menjatuhkan pilihannya kepada Kapten Ruli, pacar sekaligus calon suaminya yang berprofesi sebagai pilot. Dewi Persik dan Kapten Ruli memutuskan untuk melangsungkan prosesi lamaran yang disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi. Dipandu langsung oleh Boy William. Acara lamaran itu terlihat berlangsung sederhana namun khidmat. Seiring santernya kabar Dewi Persik lamaran dengan Ruli pada Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 kemarin, Ramalan Hartgumai mendadak ramai diungkit kembali. Pasalnya, Ramalan Hartgumai soal asmara seorang biduan berinisial D dianggap relevan dengan Dewi Persik. Menurut Hartgumai, penyanyi dangdut inisial D tersebut akan segera menikah tahun ini. Akan tetapi usia rumah tangganya tak akan bertahan lama. Meski enggan menyebut nama lengkapnya, Hartgumai memberi petunjuk jika sang biduan yang dimaksud memiliki kebiasaan marah-marah. Rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda tampaknya sedang berada di ujung tanduk selepas data perceraian keduanya bocor ke media sosial. Kabar ini mengebohkan banyak pihak, mengingat Ruben dan Sarwenda dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Di tengah isu kisru rumah tangga artis Ruben Onsu dan Sarwenda, kembali ramai jadi perbincangan netizen soal ramalan Hartgumai mengenai artis inisial R yang akan cerai tahun 2024. Hartgumai awalnya sempat menyebutkan bahwa pada tahun 2024 akan ada beberapa artis yang bercerai, salah satunya berinisial R. Meski Hartgumai tidak menyebut soal siapa artis yang dimaksud, namun pemerintahan saat ini dianggap cukup sama dengan ramalannya kala itu. Sebab artis inisial R yang cukup terkenal yakni Ruben Onsu menggugah cerai istrinya Sarwenda. Sebelumnya, gonjang-ganjing tentang rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda tercium semenjak Sarwenda berada di rumah sakit. Dalam beberapa kesempatan tak terlihat ada Ruben di sana. Bahkan, Sarwenda juga mengaku tidak pulang ke rumah. Ia memilih menginap di rumah saudaranya lantaran lebih dekat dari rumah sakit. Meski begitu, banyak netizen yang curiga bahwa keduanya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa waktu belakangan ini santar kabar mengenai rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang terancam berujung perceraian. Dalam sejumlah kesempatan, Paula Verhoeven bahkan mulai jarang terlihat tampil mesra bersama Baim Wong. Di tengah gosip miring itu, viral lagi ramalan Hartgumai tentang masalah rumah tangga selebriti berinisial B dan P yang mengarah pada Baim dan Paula. Pernyataan Hartgumai mengenai Baim Wong dan Paula Verhoeven sontak membuat geger publik, apalagi setelah Baim dikabarkan menghubungi Hartgumai untuk berdiskusi. Namun, Hartgumai menekankan bahwa ramalannya bukan sebuah kepastian, melainkan sebuah kemungkinan yang bisa diubah dengan usaha dari kedua belah pihak. Hartgumai melihat adanya potensi permasalahan yang muncul dari pihak perempuan dan menyarankan agar pihak perempuan introspeksi diri dan lebih membuka hati. Tentu banyak warganet yang berharap upaya introspeksi dan komunikasi yang baik diharapkan dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Jauh sebelum menggugat cerai tekurian, nasib rumah tangga Ria Ricis sudah pernah diterawang oleh paranormal Hartgumai pada tahun 2022 lalu. Dari unggahan yang beredar, Hartgumai mengungkap rumah tangga dengan tekurian akan kandas jika Ria Ricis tak mau introspeksi diri. Menurut Hartgumai, baik Ria Ricis maupun tekurian sendiri sebetulnya memiliki aura yang sangat cocok satu sama lain. Akan tetapi adik Oki Setiana Dewi tersebut memiliki sifat keras kepala. Salah satu di antaranya adalah bersikap pecicilan di acara sakral dan formal.